Istaka itu yang gak mau kalo disama-sama isama Tante Ismi Kenapa? Disama Bebi, Jen, Jenny gitu lah istaka Tante juga harusnya kalah sama istaka Nanti saya dengan istaka Oke istaka kalo ngomongin biji salak nih Di dalam ini lo yang gede banget nih ya Lo itu laki-laki apa perempuan? Jawab jujur, buruan You want to want to want to Ibu Cukuset ini headset baru enak bener Iya lah gila mahal Headset baru alhamdulillah Karena aplikasi Binomo lagi Yang memperkaya Tante Ismi dengan tiduran di rumah dan berbahan Nah Tante Ismi mau ngasih tau nih Binomo ini adalah aplikasi yang udah terpercaya Dan udah sertifikasi internasional Jadi aman banget guys Nah sekarang Tante Ismi mau mainin Binomo lagi nih guys ya Oke sekarang kita lihat statistiknya Feeling aku sekarang mau menunjukkan naik Dan akun real aku ada 25 juta Wow sekarang aku investasi melalui Crypto IDX Dengan total 700 ribu Nah sekarang kita naik ya guys Oke Nah kalo aku ini ternyata naik Aku bisa bertambah saldo aku 1.281.000 Ih gampang banget kan Cuma main Binomo lo di rumah tidur-tidur Dan kagak usah tuh kerja keras panas-panasan Binomo ini memang bukan main nih Aplikasinya luar biasa guys Dapet guys Dapet Dapet Yeayy Saldo aku bertambah Jadi 25.766.000 Luar biasa emang guys Binomo bukan main guys Mending kalian semua yang mau kayak mendadak Di rumah aja Sampai-sampai sambil main Binomo Kalian bisa langsung download link di deskripsi Karena kalo kalian download Kalian bakal dapet 1.000 dolar Gratis di akun demo Kalo kalian pake kode dirumah aja Kalian bakal dapet bonus 100% Di akun video kalian Ish Langsung download sekarang link di deskripsi Tentu aku punya masalah segala macem Tentu aku punya masalah segala macem Boleh banget video call aja ke Tante Ismi Insya Allah Gak ada solusinya Kita ngobrol-ngobrol santai guys Jadi di kesempatan kali ini Tante Ismi mau ngobrol-ngobrol santai Sama seseorang yang dimana seseorang ini Selalu menjadi Keemosian dalam hidup ini Maksudnya dalam hidup gue ya Karena banyak banget kan Kemarin-kemarin yang ngetek Tante tuh Istaka mulai nyolot terus Dia gak bikin satu video doang Soalnya banyak banget Gue heran banget Kenapa dia harus Bawa-bawa nama gue Di Tiktoknya Cantikan Tante Ismi apa Istaka guys Jelas nanti kan Istaka lah Secara Istaka lebih cantik Dan motok gitu-gitu terus Bahasanya Nah Ternyata Rega Yang kemarin gue suruh Cari kontaknya Dia dapet kontaknya Nah gue pengen menghubungin dia Via Video call ya Jadi Lo tahan emosi dulu Gue juga tahan emosi Karena gue takut banget Seriusan Karena kalau ngeliat dia di Tiktok tuh Kayak bawaannya tuh Marah-marah Mulukan orang Makanya nih Gue harus Stay cool Stay calm And stay healthy Oke Langsung aja kita mulai Video call Istakanya ya guys ya Oke guys Kita udah mulai Kok kameranya buram ya Assalamualaikum Istaka Assalamualaikum Assalamualaikum Iya ampun Aku ngeliat kamu nih Kayaknya seger banget nih Iya Lagi-lagi Gimana gitu Gereget gimana gitu Gereget gimana Tapi Tapi ini mukanya gak Songong gitu ya Jangan songong-songong ya Apa kamu ada masalah Masalah sama aku nih Apa kamu ada masalah sama aku Apa gimana Ya Ya Aku Istaka itu ya Banyak Banyak Tante Ismi Banyak banget yang bilang Istaka kenapa Istaka beri Tante Ismi Enggak lah Padahal Cantikannya Istaka kan lo Cantikannya juga Istaka Tante Ismi Makhlewat Oke Komen guys Kira-kira cantikan siapa Tapi Tapi sebelumnya Lu bukan bawa-bawa buah Bawa cimoy juga Kenapa gitu Istaka juga gak suka Istaka sama-sama Gitu Kalau disama-sama Gitu Istaka kan Istaka kan Istaka kan jelas Antik Jadi Istaka gak mau Disama-sama Kenapa-nanya Dia bilang Itu Menit Cimoy Enggak 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 Santi Enggak Istaka Istaka ini Sedikit keras kepala Justru gue harus Menenangkan Oke Kalau gue makin-makin Emosi ke lo Nanti makin-makin Istaka Jadi gue sabar Iya Oke Istaka juga Bingung Kenapa sih Banyak yang bilang Istaka itu mirip Tante Ismi Gitu Ya Ya Udah Terserah lo Terserah lo Oke Gue pengen nanya Istaka Iya Oke Sebenarnya Aku masih bingung Istaka itu Siapa Dan terkenal Gara-gara Apa Boleh dijelasin dulu Istaka Istaka itu Itu karena Netizen Di TikTok itu Gak tau Kenapa Bilang Istaka itu Laki Gitu Oh terkenal Berarti Terkenalnya Gara-gara Di TikTok Iya Gara-gara Kamu sering Bikin-bikin video Gak jelas Yang bikin Netizen Buat menghujat kamu Gitu Istaka Sebel gitu loh Kalau Istaka Bikin video Di depan Baru itu Banyak yang gangguin Jadi Istaka Sebel banget Terus Istaka Istaka gini Istaka bikin Sebel-sebel Kenapa sih Istaka selalu Hanya digangguin Gak tau Oh gitu Oh gitu Jadi lo itu Kalau bikin video Sering digangguin Cowok-cowok Karena terlalu Cantiknya lo Gitu ya Terlalu cantik Dan Istaka Tuh gak mau Kalau Istaka Dikalahin Gitu loh Istaka Sama Ingan Istaka Lebih cantik Gitu loh Oh gitu Blackpink aja Lisa Blackpink Kalah ya Menurut Istaka Istaka ya Istaka Istaka Itu lewat Itu Istaka Bepi Jen Jen Itu Istaka Alis-alis Itu juga Harusnya kalah Sama Istaka Jangan dicadikan Istaka Istaka lo Kalau ketemu gue Udah gue Iniin loh Bener-bener Gue emosi Nih Tapi diluar dari itu Istaka ini Orangnya Ternyata Sering menghibur Ya Istaka Aku pengen tau Istaka Kerjaan Sekarang Dan umur Dan tinggal dimana Istaka Istaka itu Kerja Sebagai Ya gitu Kerja di warung Jadi pelayan Itu buruk lah Itu Umur Istaka 24 tahun Jangan dimudah-mudahin Boong Gue ngeliat lo Kayak 30 loh Umur Istaka 24 tahun Beneran Coba 24 lahir tahun Berapa 96 Oh iya bener Berarti gak boong Oke Tinggalnya 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 Dimana Di Boyolali Jawa Tengah Oh jauh banget Kapan men Ke Jakarta Ya Abis ini Langsung ke Jakarta Kalau coronanya Terus Berarti kita buktiin Bu Cantikan Istaka Atau Cantikan Tarutai Oke Kita buktiin secara langsung Ya Siap Oke Kamu berarti Kerja sebagai pelayan Ya aku ngeliat video-videonya Kamu pake gitu-gitu ya Pakai gitu Itu juga Istaka juga Itu Bikin Ayam gitu Jadi Kayak goreng-goreng Luar biasa Istri yang baik Baik loh ini loh Ya Istri yang baik banget Emang bener-bener Istaka itu hidaman para laki-laki Ya Hidaman laki-laki Biar Biar kayak Istaka tuh bisa 7 kill Kalau Istaka tuh bisa Oke Berarti Istaka ini dikategorikan sebagai wanita maco ya Oh ya Ya Tapi Tunggu Oke 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 Tadi aku udah nanya umur Udah nanya kerjaan Berarti sekarang sibuknya ngapain aja selain bikin TikTok Kerja Selain kerja juga Bikin TikTok aja ya Ya Kerja sama TikTok kan Gila Tapi kamu termasuknya TikToknya aktif banget sih Aku liat Ya Ya Istaka Istaka Ya Suka aja bikin TikTok gitu Bikin Bikin Menghibur diri gitu Karena Istaka juga Pengen Bisa hibur sendiri gitu Iy luar biasa Walaupun gue agak benci sama lo Tapi gue denger-denger cerita-cerita lo Keren sih Istaka 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 juga pengennya nggak dibenci Oh Istaka juga Semoga pergi sama-samain Oh gitu Kamu terkenal banyak hatersnya kamu tapi nggak mau punya haters sebenarnya Sebenarnya nggak mau Nggak punya Nggak mau Kenapa Kenapa Iya Karena Istaka juga pengen Maksudnya pengen aja untuk menghibur diri Dan Apa Biar Istaka itu punya temen gitu loh Cari di MyDipop itu Cari temen gitu Lagian sih Lagian sih Istaka aku liat video-videonya ini Ini Mengundang hujatan Itu loh Makanya Istaka Kamu Oh no Nggak tahu Nggak tahu Istaka coba juken Juken-juken asli aja gitu Berarti Berarti Kamu Berarti kamu ini ya Terkenal karena hatersnya Gara-gara kamu yang aneh-aneh di tiktok ya Ia Nih Ini gara-gara ini Oh iya Iya Coba yang aku pengen tanyain tuh Itu kamu selalu menutup Ini kamu kenapa Ya Istaka suka aja Pokoknya ada rahasia dengan langsung ini Bentar Bentar Aku mau tahu nih Rahasianya nih Ya Ini katanya Banyak yang bilang Itu ada sebuah biji salak Bener nggak ya Oh no Hahaha Iya pokoknya itu Ada 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 biji salak sama Atau tidak ada Biji salak ada biji Hahaha Kenapa harus ditutupin Biarin aja biji salak itu Terlihat dengan jelas Istaka Iya Istaka Iya Karena ini tuh Tuh Oh iya Gede banget biji salaknya Ternyata guys Kaget aku Oh my god Itu biji salak asli apa gimana Apa ada yang nyangkut Atau gimana Istaka Iya Karena ini kan kenceng Jadi kayak sekeng gitu tuh Ada dampak lah ke biji salaknya Oh gitu Oke Berarti kalau ngomongin biji salak Yang pengen aku tanyain ya Karena banyak banget netizen yang nanya ke aku ya Soal Istaka ini Dan banyak banget Tante collab sama Istaka itu request banyak banget loh Soalnya kamu tuh udah terkenal di sosmed gara-gara nyaman-nyaman aku gitu Oke Istaka Kalau ngomongin biji salak nih Di dalam ini lo yang gede banget nih ya Yang bikin gua terkagung ya Bikin gua bertanya-tanya Jadi yang pengen gua tanya langsung to the point Lo itu laki-laki apa perempuan jawab jujur buruan Istaka cowok Hah? Serius? Oh no Iya Serius kamu cowok Apa yang Apa yang bikin aku yakin Kalau kamu cowok Coba Oke Istaka bukain ya Iya Bikin pelangun istak Oke Oke ini pertama biji salaknya dibuka dulu guys Hehehe Yeay Cowok Iya Punya jakun Ternyata dia punya jakun Terus yang selama ini montok di dalam sini apa Istaka? Ini istinya itu tisu Hah? Tisu langsung masukin Ya Ya ampun Apa yang bikin lo kayak gini? Kenapa gitu loh? Karena Istaka pengen menghibur aja Bisa jadi dua karakter gitu Wow Oh gitu Ya Banyak itu gak tau kok ini muncul cowok Dan ini muncul cewek Kenapa banyak gak tau gitu Padahal Istaka itu cowok Aduh dulu Istaka bentar Bentar Sinyalnya Oh iya iya Oke iya iya Istaka 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 pakai topik biar Pada percaya kalau Istaka cowok Oh iya boleh ayo coba Oke Wah guys ternyata Selama ini Istaka cowok Berarti budi sama-sama nambah cowok selama ini guys A few moments later Eee Oh iya bener Ganteng lo dia lo aslinya lo Luar biasa lo Istaka lo kalau jadi cowok gue pengen sama lo Istaka Tuh nanti kita hapus Ganteng lo asli Sumpah gue aja langsung mau terpesona Tapi banyak yang bilang Istaka itu kembar Tapi Istaka gak Istaka gak kembar Nah aslin nih Ini buat ini nih buat ngutupin jangku Oh gitu Hahaha Ya upload sama Istaka udah terbuka Gila 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 Gak gampang lo jadi orang yang kayak gini terus langsung terbuka di Youtube aku Iya Terus Istaka kamu lebih nyaman jadi cowok atau cewek? Iya Sebenernya Istaka lebih nyaman jadi cowok Tapi di sosmed kamu ini apa namanya lebih kayaknya lebih nyamanan jadi cewek? Iya Istaka Ya kalau Istaka bikin cewek itu kalau Istaka di warung Tapi kalau Istaka di rumah Istaka bikinnya cowok Berarti nomaslinya siapa? Istaka ngodin ramadhan Oh tapi Istaka Istaka ngodin ramadhan Hahaha Terus sekarang kamu punya pacar? Punya Nah oke oke pertanyaanku Cewek apa cowok?